Intro Aduh, sakit sekali, kusiku Dasar laki-laki tap kucing Jangan begitu, Sarah Malam ini, aku siap melakukan segala perintahmu Wah, orang pacaran dirili ke semua ruangan Aduh, kudah Super goblok Takutnya mata cuma satu-satunya, digiles lo Nanti Kami mau usul supaya di-flat Dipasang kotak pos, Bu Memangnya rusak Tapi, yang di bawah nggak ketutup Ketutup nggak ada yang kebuka Ya ampun, itu garasi lo Intro Kisah diperlihatkan, Bu Sarah dan Pak Timbul sedang berpacaran Namun, Kasino dan Indro yang sangat jail Malah memasang mikrofon di dekat Bu Sarah Hingga terdengarlah suara Bu Sarah yang sedang pacaran ke semua ruangan kos Boleh aku duduk Dekat Dekat Hehehe 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 Aduh, sakit sekali Guziku Nasterak laki tap kucing Jangan begitu, Sarah Malam ini, aku siap melakukan segala perintahmu Wah, orang pacaran dirili ke semua ruangan Lalu, semua anak kos termasuk Dono Berbondong-bondong mendekati Bu Sarah Dono yang lagi sial Malah dituduh dan kena semprot Bu Sarah Tidak hanya itu Pak Satpam pun yang baru saja datang Malah kena tampar Bu Sarah Waduh Ada apa kalian semua kemarin? Habisnya pacaran dirilih ke semua kamar Iya nggak? Iya nggak Dirilih Bagaimana nih? Ini semua ini perbuatan kamu Hah? Saya seharian di kamar saja, Tante Ini kita diperlihatkan Dono Casino Indro baru saja mau berangkat kuliah Namun Dono yang sibuk dengan gigi palsunya Malah ditinggal oleh Casino dan Indro Dono yang ketinggalan hendak memakai kacamatanya Namun dengan tiba-tiba disenggol seseorang Hingga harus terlindas mobil taksi Dono yang emosi terhadap pemilik taksi tidak jadi Ketika yang turun adalah wanita cantik yang bernama Erna Ia adalah ponakan Bu Sarah Disinilah Dono langsung memperkenalkan namanya Dan cari perhatian terhadap Erna Dono yang susah payah membawakan koper Erna Ketika di tempat tujuan Ia harus kena tonjok Bu Sarah Mas, tidak capek? Tidak Betul, Mas Betul, Mas Betul, kok Asik Itu belnya Aduh-aduh Kok bunuhnya enggak, Pat? Ini memang hebat Dono kasino Indro baru saja pulang kuliah Namun kasino dan Indro sangat kaget melihat Erna di depan mata akan Tetapi Dono yang sudah kena lebih dahulu sama Erna langsung Ia menghampirinya yang membuat kasino dan Indro sangat heran Namun kasino dan Indro tidak ingin kalah siap sama Dono Ia mengetuk pintu rumah Erna Di saat Dono sudah pergi dengan rasa sedikit malu Mereka pun bertamu ke rumah Erna Setelah kasino dan Indro duduk di sopa dengan tidak sadar Ternyata resleting kasino terbuka Indro mencoba menjelaskannya Namun kasino belum paham kata-kata Indro sampai Bu Sarah datang Dan mengetahuinya disitulah mereka langsung diusir keluar Terlihat kasino dan Indro selesai Sedang jahil pada wanita yang di sebelahnya Namun tidak lama lagi datanglah Dono yang sedang naik beca Disitulah kasino dan Indro langsung ikut naik beca sama Dono Hingga harus becanya keberatan oleng dan jungkir balik Nanti Jangan terang, tenang Tenang Tenang, tenang Tenang, tenang Tantai saja Lalu kita melihat penghuni kos yang sedang jogging, Dono yang melihat semuanya mencoba ikut serta namun sudah tidak ada tempat. Disinilah Dono melihat ular dan melemparkannya kepada kerumunan orang hingga semuanya panik dan ketakutan. Lalu kita melihat Indro yang mencoba jadi pahlawan dengan membawakan sekarung beras miliknya Erna. Nah di saat itu juga kasino datang mengira Indro adalah kuli, tidak sampai di sitru Indro yang sedang kecapean kasino malah merayu Erna dan dikasih donat pulang. Ya untung bawa kuli ya, kuli, pala lo bejat, eh belum bro, gua kirain siapa, badannya sama. Saja Indro selesai manggul beras, tiba-tiba saja Indro dipanggil untuk menjaga rumahnya Pak Timbul. Setelah Indro asik bermain lampu, tiba-tiba saja Indro kedatangan seles wanita cantik. Dikarenakan Indro tidak mau tertipu, ia langsung menuduh wanita itu penipu. Namun dengan tipu dayanya, wanita itu pun mampu mengelabui Indro dengan menangis. Sontak saja Indro langsung mengambilkan air minum akan. Tetapi di saat Indro mengambil air minum, langsung saja barang yang dijaganya Indro habis tak tersisa ludes. Selamat siang. Mari yang gua. Selamat siang, Pak. Saya mau menawarkan barang saya. Eh, maaf. Anda jangan coba-coba nipu saya. Mau nipu, Pan? Cantik-cantik penipu. Gara-gara seseorang bertindak nakal, Anda menurut saya serendah itu. Saya bisa tuntut Anda kalau saya mau. Waduh, gawat, Mbak. Maksud saya, bukan diri Mbak yang nipu. Memang tidak enak jadi wanita, selalu dihina lelaki. Mau minum, 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 minum. Boleh. Tidak mau air putih. Dilarang sama doktor saya. Emang dukun doang sih, Mbak yang minum air putih. Duduk dulu, Mbak. Duduk, Mbak. Duduk. Indro lalu bergegas ngambil air sirup yang jaraknya lumayan jauh. Disitulah wanita ini memanfaatkan kepergian Indro dengan mengambil semua barang yang berada di kamar itu. Setelah Indro kembali terkejut, melihat barang-barang yang berada di dalam kamar semuanya habis. Aduh, ludes dah. Sialan. Apes lagi, Dung. Oke, terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah menonton alur cerita ini. Kalau suka, ikuti terus alur cerita kelanjutannya. Oke, terima kasih.